Selamat malam para pemirsa, selamat datang di Hot Room bersama saya, Hotman Paris. Kita masih di musim pandemik, pemilu 2024 masih lama, tapi manuver-manuver politik sudah sangat besar-besaran terjadi. Balio terjadi di mana-mana, dipasang di mana-mana, dengan foto-foto para politisi di dalamnya. Tapi yang sangat heboh belakangan ini adalah bergabungnya PAN ke koalisinya Pak Jokowi. Jadi, koalisi yang sudah besar dengan masuknya Partai PAN menjadi koalisi yang sangat gemuk. Ada apa? Apakah ini untuk kepentingan rakyat? Atau ada agenda tersembunyi di dalamnya? Nah, inilah Hot Room. Besar tapi jangan loyol. Koalisi pemerintah mendapat sahabat baru. Lalu, banyak bisik-bisik politik berseliuran. Usut punya usut, katanya nih, koalisi gemuk begini. Kepercayaan publik malah jadi naik. Berarti, sebenarnya setiap persalahan yang menyangkut rakyat harusnya sudah bisa diputuskan dengan cepat dong. Tapi, dengar-dengar bakalan ada resanvel kabinet lagi. Bagi-bagi kursi. Katanya juga, kalau koalisi obesitas, maka demokrasi tidak berkualitas. Ada juga yang bilang, koalisi hanya untuk menuliskan jalannya amandemen Undang-Undang 1945. Yang tiga periode itu tuh. Ada agenda apa ya, dibalik bergabungnya anggota Newbie ini? Apapun itu, Mr. Io sih berharap semoga koalisi yang sudah besar ini tidak membuat kinerja pemerintah kita menjadi loyo. Ingat, meski rombongan makin besar dan kuat, tapi semuanya dilakukan tetap untuk kepentingan rakyat. Pemirsa, itulah topik kita malam ini. Partai koalisinya Jokowi yang sudah sangat besar. Tiba-tiba, partai PAN bergabung. Apakah mungkin besar, tapi tidak loyo? Untuk itu, kita akan membahas dengan para narasumber yang sangat kompeten malam ini. Yang pertama, sebelah kanan saya, pembicara yang sangat populer dan saya sangat sukain, Bapak Alih Mutar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP atau bagian dari istana. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Yang kedua, Bapak Vipa Yoga Mauladi, ketua umum, wakil ketua umum PAN. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Masih muda, ganteng. Yang ketiga, Bapak Ahmad Baidowi, ketua DPP P3. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Yang di sebelah kiri saya, Bapak Adi Prahitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Ilmuwan Politik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Hotman. Makin ganteng aja sepertinya. Terima kasih. Yang kedua, Bapak Herjaki Mahendra, Koordinator Jubir Partai Demokrat, Kepala Badan Komunikasi Strategis. Waduh, gelarnya banyak banget ini. Selamat malam, Pak. Panggilannya Pak Herjaki atau Pak Mahendra? Zaki aja, Pak. Pak Zaki. Selamat malam, Bang Hotman. Selamat malam. Yang terakhir di sebelah ujung adalah senior kita, Bapak Jajuli. Bapak Jajuli, ketua fraksi PKS DPR RI yang katanya adalah oposan belakangan ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Hotman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Hotman makin keceh. Terima kasih. Oke, diskusi kita malam ini adalah pro dan kontra maksudnya PAN kepada koalisi Jokowi. Maka pertama saya akan bertanya kepada Bapak Adi Prawitno, pengamat politik. Karena begini, Pak. Begitu banyak protes dari masyarakat, rame-rame partai pendukung Jokowi mengatakan, itu untuk bicara pandemik, itu untuk bicara ekonomi. Kok tiba-tiba bicara pandemik di istana padahal sudah ada kan bidang-bidang tertentu. Ada apa nih Pak Adi? Coba kurangkan. Persisnya begini, tentu kita berharap dengan masuknya PAN di tengah koalisi presiden ini akan memperkuat kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID dan recovery ekonomi. Tapi bagi saya PAN ini tidak sah disebut sebagai partai koalisi sebelum mendapatkan kursi menteri. Sejauh ini, PAN ini hanya berkoalisi tanpa syarat. Lillahi ta'ala ingin masuk surga membantu pemerintah. Tapi bagi saya yang melihat dari jauh, PAN tidak akan kita sebut sebagai partai koalisi Jokowi kalau tidak ada secara definitif, secara de facto dapat kursi. Apapun kursinya, itu satu. Maksudnya PAN-nya minta imbalan atau apa? Nah itu urusan Pak Presiden dengan PAN. Tapi yang jelas yang disebut dengan koalisi Bang Hotman, pasti ada konsesi politik. Menteri, bukan wakil menteri, apalagi komisaris. Nah magis saya ya, tinggal kita nunggu waktu nih. Apakah ada tanda-tanda alam dalam waktu dekat ini? Tapi Pak Adi belum jawab. Koalisinya itu untuk apa? Jangka panjang, apakah kaitannya ke 2024 atau apa? Oh iya tentu ini terkait dengan 2024 Bang Hotman. Tapi kan Pak Jokowi 2024 sudah yang terakhir ini. Betul, kalau saya membaca, Jokowi ini ingin jadi kingmaker di 2024. Kingmaker? Betul, adalah orang yang kemudian turut menentukan kira-kira siapa akan bertanding di 2024 dan menang. Kingmaker atau menjadi king lagi? Bagaimana pendapatan? Nah itu tergantung teman-teman koalisi. Kalau teman-teman koalisi pemerintah setuju, bisa jadi king lagi. Kalau Anda sendiri membacanya ke mana? Biasanya orang yang sudah mau berakhir jabatannya, ya udahlah tenang-tenang aja deh. Kok ini benar-benar ada movement yang sangat besar? Bapak sebagai pengamat politik, saya aja pengacara rada curiga. Bapak bagaimana? Kalau saya menduga Pak Presiden tidak mau jadi king yang ketiga kalinya. Yakin itu? Sangat yakin. Saya bisa bertaruh, kalau Presiden mau jadi king yang ketiga kalinya, saya akan jalan kaki Jakarta ke Madura Pak. Jakarta ke Madura ya? Kalau sampai mau jadi Presiden yang ketiga kali ya? Betul. Oke Pak Ali, ini dia nih. Kalau beliau ini yang jawab langsung to the point. Ada apa ini Pak? Kalau Bapak bicara bahwa pertemuan itu hanya bicara pandemi, kan sudah ada. Ada Menteri Ekoin, ada Pak Luhut yang masalah. Kenapa tiba-tiba ada koalisi? Ada tiga hal yang harus menjadi perlu dilakukan diseminasi di ruang publik. Dan syukur saya berbahagia hari ini menjadi tamu di Hotman Room. Hot Room? Hot Room sudah deh sekalian deh. Hot Room untuk perdana. Oke. Jadi diseminasi yang pertama itu begini. Bapak tahu bahwa pemerintah itu, Bapak Presiden mengeluarkan PERPU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Saya kira nanti Pak Kiai Jazuli akan paham. Karena itu memang di ruang publik itu perlu mendapatkan informasi tentang pertengung jawaban anggaran dan penggunaannya di ruang publik. Itu sebabnya kemarin Bang, waktu diundang partai-partai yang ada di parlemen dan bersama-sama dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, PLES disebutkan oleh Pak Sekjen Nasdem, Bang Joni Plate tentang kehadiran teman-teman dari PAN. Saya melihat dan saya mengatakan ahlan wasahlan, selamat datang kawan perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara. Memang PKS dan Demokrat tidak diundang? Iya, itu yang saya mau bilang bahwa biar posisi seperti itu kemudian menjadi gambaran bagi ruang publik. Enggak, maksud saya Bapak belum jawab. Diundang enggak PKS sama Demokrat? Saya mau bilang bahwa Presiden berkeinginan untuk membicarakan dan mendapatkan dukungan dari partai-partai yang ada di parlemen, kemudian menyampaikan tentang perkembangan pandemi. Jadi Bapak tidak berani mengatakan bahwa Demokrat dan PKS memang tidak diundang? Saya mau bilang bahwa itu yang menjadi keinginan Bapak Presiden mengundang yang mendukung di pemerintah. Nanti mudah-mudahan nanti mendukung juga ya. Tidak ada yang mustahil. Dalam dunia politik tidak ada yang mustahil. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada agenda untuk 2024 katanya ini mau menjadi Presiden yang ketiga kali? Apa itu benar? Tidak saja itu berita terkait dengan sesat, tetapi saya sering menggunakan berita itu tidak saja sesat, tetapi menyesatkan publik tanah air. Karena berkali-kali Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa selesai dan 2024 adalah tempat di mana kita harus sukseskan pemilu yang lebih baik. Kalau gitu, kita akan lihat dulu. Kita istirahat dulu sebelum, kita rehat dulu sebelum kita mau melihat rekam jejak dari Partai Pan ini. Apa benar Partai Pan ini tipe yang setia untuk koalisi selamanya? Atau tipe yang pindah-pindah? Sebentar koalisi, sebentar oposisi. Ya, kita rehat dulu setenak. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!